Selamat pagi, bapak ibu sesudara dikasih Tuhan, bertemu kita kembali sedara dalam program santapan rohani pagi pada saat pagi hari ini sedara. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan. Lukas 24 ayat 25 Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Jadikan pasca pengalaman hidup kita sedara. Yesus memberi stigma atau ucap, murid-murid adalah orang bodoh. Apa sebabnya mereka sangat lambat untuk bereaksi ketika mendengar dan melihat sesuatu yang penting. Mereka masih juga tidak menyadari apa yang mereka dengar selama ini tentang Yesus, yang akan bangkit pada hari yang ketiga. Berita apa yang mereka dengar sebelumnya. Para nabi sudah menubuatkan akan apa yang terjadi terhadap Yesus, sedara. Dan Yesus mengingatkan kembali murid-muridnya seperti tertulis dalam Lukas 18 ayat 32. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. Dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi semuanya bagai angin lalu, sedara. Mereka tidak memasukkannya ke dalam hati. Apalagi menyimpannya. Mereka lebih memperhatikan yang kelihatan. Yang ada di depan mereka. Sedara, apa yang kita lihat dalam hidup ini saat ini, sedara. Tidak salah melihat apa yang Anda dihadapan kita, mamah. Sedara, Kita punya mata Dan juga telinga Tetapi bukankah kita juga dikaruniai sebuah hati Apa yang Anda lihat dalam hidup saat ini Tidak salah melihat apa yang ada dihadapan kita, memang. Kita punya mata Juga telinga, sedara. Tetapi bukankah kita juga dikaruniai sebuah hati. Tempat di mana kita bisa menaruh harapan. Mengapa kita lupakan ini, sedara. Jika dalam hidup ini kita hanya mengandalkan mata telinga. Telinga, maka jangan berharap saudara akan hidup nyaman, sedara. Sedara, sulit untuk meraih sesuatu yang tidak masuk akal. Masa depan kita akan dibatasi sejauh mata memandang. Pasti sedikit. Beda jika sedara mengandalkan iman percaya sedara. Landasan atau fondasi tempat sedara membangun harapan akan masa depan. Jamkan di dalam hati apa yang ditulis oleh korin ten bom. Iman melihat yang tidak kelihatan, mempercayai yang mustahil, dan menerima yang tidak mungkin. Sedara, jangan mengulangi kesalahan para murid. Mereka terpaku hanya memandangi kesulitan dan penderitaan. Mereka dikurung oleh persoalan. Mereka lupakan firman yang sudah mereka dengar. Itulah akibatnya jika di dalam hidup ini kita hanya melihat kepada yang kelihatan, sedara. Rasul Paulus membuka rahasianya. Mengapa ia dan teman-temannya bisa kokoh dan kuat ketika menghadapi permasalahan? 2 Korintus 4 ayat 18 menjatuhkan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadikan pasca bukan sekedar berita, tetapi pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Puji Tuhan. Kristus bangkit dari kematian adalah fakta sejarah, sedara. Bukan hanya tertulis dalam Injil. Tapi juga bukti-bukti benda-benda arkeolog yang sangat mendukung. Tapi apa artinya buat kita orang percaya jika tanpa didalami sendiri? Tapi apa artinya buat kita orang percaya jika tanpa didalami sendiri, sedara? Memang kita tidak bisa kembali ke masa 2000 tahun yang lalu, seperti Dia pilih di time tunnel, lorong waktu yang pernah ditayangkan puluhan tahun yang lalu di televisi, sedara. Tetapi bukankah Yesus yang bangkit adalah Yesus yang sama, yang hidup di dalam kita saat ini? Dia ada bersama kita. Dia siap membangkitkan harapan dan gairah kita untuk melanjutkan hidup ini, sedara. Dia ada di dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Mari jadikan kebangkitan bukan hanya cerita atau perayaan semata. Jadikan pasca menjadi pengalaman pribadi setiap kita. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapak di sorga, Pagi hari ini kami mengucap syukur. Kasih setia Tuhan. Selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Nelah yang menjadi syukur kami ya Tuhan. Khususnya pagi hari ini kami bangun dengan syukur cita damai sejahtera. Tidak kurang sesuatu apapun. Ini juga sesuatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk selalu hari demi hari semakin dekat kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Pelihara lah hidup kami supaya kami Tuhan selalu berada dekat Tuhan. Bersama Tuhan. Supaya kami tidak salah melangkah. Tuhan Yesus. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan menjadi kekuatan baru. Semangat baru. Membagikan semangat hidup kami. Bersama Yesus kami kuat. Turunlah kasihmu. Kuasamu. Barui setiap hati kami. Supaya kami Semakin hari semakin mengucap syukur. Tuhan terima kasih pagi hari ini. Kami juga berdoa. Sudara-sudara Para pendengar program saluran. Program santapan rohani pada saat pagi hari ini Tuhan berkati. Dimanapun mereka berada. Tuh bungkuslah dengan kuat-kuat sedaramu. Tuhan berikanlah jalan keluar bagi setiap permasalahan mereka. Berikanlah kesembuhan bagi mereka yang mengalami suatu penyakit. Penyakit rohani. Penyakit jasmani. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus yang berbeban berat dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Saat pagi hari ini kekaltuk selama-lamanya. Haleluya. Amen. Bapak-Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Demikian pendengaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan. Selamat beraktifitas terus jaga protokol kesehatan. Salam sehat, salam hebat. Saudara boleh bagi kopi linknya. Bagi kepada teman-teman kerabat kita. Supaya mereka juga diberkati. Dan mereka juga didoakan. Terpujilah Tuhan pagi hari ini. Pertemu kita kembali. Dalam waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amen. Selamat menikmati. selamat menikmati